Mengenai aliran dana, udah dilakukan oleh BPK. BPK kan udah membuka semua itu. Sampai mengatakan udah lima ribuan transaksi proses terjadi. Jadi laporan BPK itu jelas ya. Langkah-langkahnya siapa yang terlibat semua jelas itu BPK. Nanti mungkin dikaitkan sama PPATK. Kemudian lagi sisi lain, dan Demokrat juga ada orang politiknya yang ada di BPK. Jelas kok. Clear itu. Jadi saya luruskan dulu ini. Tidak ada orang politik kita di BPK dari partai manapun, dari Demokrat, PDI, Gerindra ketika duduk di sana adalah untuk bangsa dan negara. Jadi ini saya kira narasi yang berbahaya karena di situ ada juga mantan dari PDIP, dari Gerindra saya rasa diluruskan. Karena itu bahaya sekali. Karena mereka BPK itu adalah lembaga independen yang kita harus percaya. Dengan sendirinya dia masuk BPK. Dan menyangkut aliran dana bukan BPK, tetapi adalah PPATK yang punya peranan. Sekali lagi tolong ditarik itu pernyataan berbahaya sekali. Karena itu bisa konsekuensi politis. Ada Bantan Kadar Demokrat, ada PDIP di situ, ada Gerindra, dan partai lain juga ada di sana. Jadi mereka duduk di sana, saya yakin independensinya. Kalau ada narasi ini, kasihan posisi mereka. Terima kasih. Bukan. Maksudnya gini loh, artinya setelah mereka di BPK pasti independen dong. Tidak mungkin tidak. Artinya semua ada di sana. Tidak mungkin ada bisa yang melakukan intervensi aneh-aneh ke BPK. Karena kekuatan-kekuatannya betul-betul untuk independennya ada di sana. Tidak ada bisa tuduhan terhadap BPK bahwa BPK ini disetir orang. Tidak ada. Karena memang betul-betul orang di sana adalah orang-orang independen yang betul-betul kuat. Jadi ya. Jadi Bang, oleh karenanya narasi itu ditarik saya kira ya. Jadi saya sepakat BPK sangat independen, saya mengenal semua karena saya di Komis 11 ya. Jadi saya kira kita balik ke fokus yang ada. Maksud saya adalah bahwa kita yakin dengan hasil BPK. Solitari oke, tapi nah kita yakin sama hasil BPK. Maksud saya itu. Intinya itu. Jadi tidak bisa ada intervensi-intervensi. Laporannya BPK itu clear. Jelas. Semua ada clear dan jelas. Dan dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya itu bisa jadi acuan kita semua. Bisa di acuan kita bahwa apa yang mereka investigasi itu, audit investigasi dengan BPK itu sangat detail, sangat kita percaya. Dan itu pegangan kita. Jaksa Agung sekarang ini memegang laporan BPK sebagai acuan. Dan mereka langsung kerja. Artinya apa? Ini lembaga negaranya BPK jalan, kejaksaan jalan, kementerian jalan, semua jalan. Semua prosesnya jalan. Dan kemarin Pak Luhut juga mengatakan bahwa dimiskinkan. Dimiskinkan ini. Ini membuat bagi kita bahwa semua proses berjalan. Tadi saya memang kadang-kadang saya susah ini. Kadang-kadang ngomongnya jadinya lebih harus satu hati karena pemerintah gitu ya. Tadi kan sebenarnya Bang Didi juga jadi kontradiktif gitu. Kenapa kontradiktif? Dia bilang bahwa ya memang selama ini pansusnya yang dulu juga hasilnya beliau sendiri yang mengatakan gitu. Bukan saya, bukan apa-apa. Makanya saya katakan bahwa ini proses ini proses sedang berjalan. Kalau tadi enggak berjalan silakan. DPR melakukan langkah. Kan gini, DPR itu kan punya perangkat-perangkat. Kalau ada perangkat yang enggak jalan, kalau ada di pemerintahan atau apun enggak jalan, maka dia bisa kasih perangkat yang ini. Kalau berjalan, cukup pakai yang ini. Efisien aja. Terima kasih. Terima kasih.